Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka tiga kali meninjau uji coba program makan bergisi gratis di sekolah di Jakarta sejak dilantik pada Amgu 20 Oktober 2024. Sekolah tersebut yaitu SMA 70 Jakarta Selatan, SDM 3 Menteng, dan SMPN 270 Jakarta Utara. Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia Mohamad Adib Kumaidin mengaku mendukung kegiatan tersebut. Menurutnya ini penting untuk mengetahui manfaat langsung dari program yang mulai dilaksanakan pada awal tahun depan. Meski begitu, Adib mengingatkan untuk turut memperhatikan aspek pendukung lainnya dalam program tersebut seperti aspek lingkungan, aspek kebersihan, dan aspek edukasi program. Adib menyatakan program makan bergisi gratis nantinya bisa lebih maksimal terasa manfaatnya. Jadi sinergi sebenarnya, dalam suatu program yang dilakukan ini tentunya perlu ada upaya bersama dengan stakeholder lainnya yang untuk kemudian bisa sama-sama membangun kesehatan mulai dari tingkat dasar mulai dari SD, SMP, dan SMA paparnya. Bertepatan dengan ulang tahun ke-74 IDE, Adib juga turut mempekuat komitmen sebagai mitra pemerintah dalam mendukung program kesehatan. IDE siap dalam mendukung program makan bergisi gratis. IDE juga siap mendukung terkait Cekop Kesehatan bagi masyarakat. Cekop adalah bencemarkin yang dilakukan di seluruh dunia dalam menjaga kesehatan dan memantau kesehatan masyarakat. Adib menjelaskan, Cekop merupakan program umum yang difasilitasi dan dilakukan oleh banyak negara.